Mutiara Hikmah Oficial, Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000 Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi bisa melalui rekening Bank BSI Di nomor rekening 2200-220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah Ibu-ibu jamaah sekalian yang berbahagia Tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah SWT yang begitu mendalam Allah Zat Yang Maha Baik telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat Apa diantaranya ibu-ibu nikmat yang Allah berikan yang kadang kita kurang sadari Contoh ini pun apa? Ripun? Sehat dan waktu luang Dan ketika kita ini bisa duduk ya Masya Allah Dengan punggung atau tulang belakang yang sehat Ini juga nikmat Ketika Allah SWT memberikan kepada kita kedua mata maka itu juga nikmat Ketika Allah SWT memberikan kepada kita dua telinga untuk bisa mendengar itu juga nikmat Masya Allah Dan masih banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita kadang tidak menyadarinya Maka dari itu hendaklah kita perbanyak doa apa ibu-ibu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Sudah hafal semua nge? Alhamdulillah Dengan kita berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Maka kita berharap kepada Allah agar Allah menolong ibadah kita Agar Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mengingat Allah Agar Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur Dan Allah itu suka terhadap hambanya yang senantiasa mengingat Allah Kemarin ibu-ibu kemarin hari Kamis Alhamdulillah saya ada amanah ya Amanah yang Allah berikan dan ini saya bersyukur sekali kepada Allah yang telah memberikan amanah ini Jadi kemarin ada kajian judulnya Selamat tinggal depresi gitu ya Selamat tinggal depresi dan mulai mencintai diri kita Dua pembicara saya dan bunda cinta psikolog ya Dan ternyata masya Allah ya ibu-ibu Ternyata diantara orang-orang yang saat ini terkena depresi Dan depresi itu tumpukan dari banyak stres yang kita alami Ternyata diantaranya adalah mohon maaf karena kurangnya bersyukur Ya dan kurangnya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan terkadang kita seorang wanita lupa untuk mencintai diri kita sendiri Sibuk dengan penilaian orang lain Sibuk dengan komentar netizen Dan akhirnya kita hidup bukan mendengar apa kata hati kita Tapi ternyata kita hidup untuk menyenangkan dan mendapatkan pujian dari orang lain Ya dan ini akan menderita Orang-orang yang seperti ini akan menderita Kenapa bu? Karena bukan yang dicari di do'allah subhanahu wa ta'ala Jadi masya Allah Ternyata dampak dari syukur itu begitu besar Dampak dari mengingat Allah itu begitu besar Allah akan berikan ketenangan di dalam kehidupan seorang hamba Dan saya berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang-orang yang diberikan ketenangan hidup Orang yang diberikan ketenangan hidup nih kau bu Walaupun gak punya uang Yang penting gak punya hutang Tenang gak punya hutang? Tenang Kan yang gak tenang kalau punya hutang Orang yang hidupnya banyak uang Tapi ternyata banyak uangnya adalah hasil berhutang Maka ketika ibu-ibu bangun dari tidur Alhamdulillah Ibu-ibu bangun dari tidur Alhamdulillah Ada makanan yang bisa saya makan hari ini Saya Alhamdulillah tidak ada hutang Maka berbahagialah Itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri Kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah di waktu pagi Padahal kalau kita benar-benar bersyukur Maka insya Allah hari itu kita akan bisa menjalannya dengan baik Mutiara hikmah ofisial Menyikap hikmah di balik sunnah Terima kasih telah menonton